Halo guys, kembali lagi dengan saya Stan Lee dari channel Gritech dan kali ini gue bakal membahas produk dari NJK Nemesis lagi dengan tipe Zeus HSE 8 dan di bagian atas sini ada tulisan Profesional Gaming Headset wow, ini pasti bakal bagus banget juga dan di bagian bawah, di sini ada RGB pastinya ini, di bagian sini menggunakan 50mm 50mm driver, oke itu udah wajib lah menggunakan 50mm driver agar kualitas suaranya itu udah oke di sini ada earcup ini dan flexible microphone yang ini dan panel control oke jadi ini ada panel control harusnya ini di bagian kabel nanti kita bakal lihat untuk bentuknya ini di bagian tengah dan menurut gue ini RGB nya minimalis tapi ini bakal keliatan elegan, keren nanti kita bakal coba langsung nah ini wow, premium series wah, bisa jadi ini lumayan mahal kayaknya tapi semoga harganya itu gak terlalu mahal soalnya biasa gue review barang-barang yang bagus dan harga terjangkau nah ini dari modelnya gila nah ini dari modelnya gila ini keren sih ini RGB simple warna hitam dan silver nice NJK nemesis next dual headband design di bagian atas ini baru ada red tractable headband fit for everyone head oke di bagian nomor 2 ini oh bagian tengahnya ini kalau nomor 1 tadi di bagian metal harusnya ini next ada soft leather pad untuk bagian busa di telinga dan super sensitive microphone nah untuk technical specification ini speaker diameter 50mm oh ini connection type menggunakan USB oke dan untuk panjang kabel ini 2 meter sip untuk bagian samping ini modelnya juga Zeus NJK nemesis oke kita langsung aja buka oke jadi tadi barusan gue buka gak tau ini emang copot atau emang dibuka dan ini dalamnya seperti ini kalau gue lihat harusnya ini mereka jual terpisah juga maksudnya kalau misalkan nanti kalau teman-teman pakai dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun terus bagian busanya ini udah bermasalah atau rusak kayaknya ini bisa diganti ini bagian belakangnya kayaknya dari NJK nemesis sediain busa pengganti harusnya kalau gue lihat ini gue bakal coba pasang dulu oke ini kayaknya cuma ditekan aja oke 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 jadi ini udah kepasang jadinya seperti ini ya lumayan mudah juga untuk pemasangannya kita lihat dari busanya dulu ini udah kelihatan jelas ini tebal nanti gue bakal coba bentar pakai di kepala di telinga oke dan untuk ini udah tebal juga ini penting banget di atas kepala dan di bagian telinga ini penting untuk kenyamanan saat kita pakai dan di atas ini sudah menggunakan metal oke nah di bagian samping serius ini keren simple tapi keren ini kalian bisa lihat di bagian tengahnya ini logo NJK nemesis simple tapi ini asli keren sih terus nanti bakal nyala RGB di bagian sini untuk bagian mic nah untuk bagian mic oh ternyata ini gak terlalu panjang juga tapi harusnya cukup banget nanti kita bakal coba kualitas mic dari NJK Zeus tipe HSE8 dan untuk kabel oke untuk kabel ini asli lumayan tebal tapi ini belum reded masih kabel biasa dan di bagian sini menggunakan colokan USB jadi untuk teman-teman yang mau pakai di komputer laptop bisa langsung colok USB dan untuk teman-teman yang mau pakai di handphone bisa pakai kabel OTG nah ini untuk panel control lumayan bagus juga sih menurut gue disini ada volume up and down ini harusnya LED ini ada harusnya ini mute unmute mic dan ini LED jadi kita bisa ganti mode RGB dari headset ini dan ini equalizer gue gak tau juga ini fungsinya kayak gimana tapi gue bakal coba bentar oh iya untuk build quality dari headset ini menurut gue ini sangat oke tapi emang kalau kita pegang di bagian sini ini kerasa agak tipis sih mungkin karena bagian ininya ini gak full biasanya kan kalau di headset lain apanya ini ini full sampai sini kalau ini dia hanya sampai sini aja jadi kerasa agak gak padat disini tapi gak apa-apa kita bakal coba bentar nah sekarang gue udah pasang di komputer gue dan ini RGB dari headset Zeus tipe HSE8 dan ini serius gila ini simple banget tapi cantik banget kalian bisa lihat wow gila nice dan disini ada pantulan pantulan cahaya RGB nya gila sesimpel ini tapi sekeren ini nah sekarang kita bakal coba mode RGB nya ini gue tekan oke jadi ini mode static next ini mode bread nah kayak gini oke next oh ini satu warna aja ini berganti dari merah hijau dan seterusnya oke next oh ini udah balik ke mode pertama jadi untuk mode nya kalau gak salah tadi 4 3 atau 4 tadi nah dan di bagian sini juga bagian mic ini nyala warna merah dan seperti yang gue bilang tadi untuk mic nya bisa kita mute dan unmute lewat panel control ini jadi kalau kita matikan mic nya LED nya juga bakal mati seperti ini oke sekarang kita bakal coba kualitas sound dan mic dari headset Zeus ini test 1 2 sekarang gue menggunakan headset dari NYK Nimesis tipe Zeus HSE8 dan ini kualitas suara dari headset ini gimana menurut kalian kualitas suaranya bagus atau tidak tulis di kolom komentar di bawah nah untuk kualitas suara udah gue coba tadi dan untuk kualitas suara tenang aja ini bagus banget juga dari segi mid-range oke karena gue tipikal orang yang kalau dengar pakai headset gue suka volumenya itu keras banget jadi kalau mid-range nya gak enak bakal bikin sakit telinga tapi kalau ini masih oke banget dan untuk vokal sudah oke juga dan untuk bass ini udah deep bass jadi untuk pencinta bass tenang aja ini bisa diandalkan kualitas bass nya itu serius bagus banget nah untuk kualitas mic dari headset ini kalian bisa dengar tadi kualitas dari mic nya itu menurut gue udah sangat jernih dan menurut gue itu sudah sangat oke di kisaran harga yang masih terjangkau seperti ini nah dan untuk harga dari NJK Nemesis Zeus HSE8 ini dibanderol dengan harga 280 ribuan dan menurut gue itu masih lumayan terjangkau untuk kesimpulan menurut gue untuk professional gaming headset seperti ini harga 280 ribuan menurut gue masih sangat worth it dan yang paling gue suka dari headset ini kualitas di bagian sini di bagian RGB dan lambang NJK Nemesis ini serius menurut gue cantik banget seperti yang kalian lihat juga tadi kan ini serius gila keren dan untuk kualitas suara juga ini sangat bisa diandalkan untuk kalian main game dengar musik dan nonton movie juga dan menurut gue headset ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman semua oh iya dan untuk di bagian telinga tadi udah gue coba walaupun baru 10-15 menitan menurut gue bagian telinganya ini udah nyaman tenang aja oh iya dan satu lagi untuk bagian sini equalizer tadi barusan gue coba gue agak kurang ngerti fungsinya buat apa udah gue coba tekan tapi kayaknya gak terlalu ngaru atau telinga gue yang error kalau kalian tahu kegunaan dari equalizer seperti ini bisa kalian tulis aja di kolom komentar di bawah biar gue juga tambah-tambah pengetahuan nah dan untuk kalian yang pengen headset ini langsung cek link di deskripsi di bawah nanti bakal gue taruh link pembelian nanti kalian bisa langsung klik aja disitu dan jika kalian suka dengan review saya silahkan bantu like, share, dan subscribe untuk support channel ini dan jika kalian tidak suka dislike juga gak apa-apa yang mau bertanya-tanya tentang produk ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah nanti bakal gue balas thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati